Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Faisal, beserta jajaran berkunjung ke kantor Harian Rakyat Sulsel di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Kunjungan Dirlantas Polda Sulsel, beserta jajaran, diterima langsung Direktur Utama Harian Rakyat Sulsel, Faisal Palapa, dan Direktur Harian Rakyat Sulsel, Daswar M. Rewo. Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol Faisal, dalam kunjungannya mengatakan, Di satu dekade, Harian Rakyat Sulsel akan menjadi mitra terbaik Polri, khususnya Dirlantas Polda Sulsel, dalam memberikan sajian berita yang berimbang dan tidak provokatif, serta tentunya membantu jajaran Direkturat Lalu Lintas Polda Sulsel dalam memberitakan kegiatan positif yang mengedukasi masyarakat Sulsel. Dikatakan suatu masa satu dekade telah dilalui Harian Rakyat Sulsel, merupakan kebanggaan bagi mitra, khususnya polisi yang dinilai sangat profesional, dalam menyajikan berita, terutamanya berita politik dan pemerintahan. Untuk itu, diharapkan agar Harian Rakyat Sulsel, mampu memainkan perannya untuk menyampaikan segala informasi perpolitikan di daerah dan di nasional, tanpa mengesampingkan segmen lainnya, terhusus pada kegiatan anggota Polisi Lalu Lintas Polda Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu. Saya, Komboz Polo Faisal, SIKMH, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel, mengucapkan aniversari yang ke-10 untuk Harian Rakyat Sulsel, dan harapan saya semoga Harian Rakyat Sulsel tetap menjadi media yang memberikan informasi, edukasi, dan juga tentunya pelajaran kepada kita tentang bagaimana perkembangan politik yang ada di Suri Selatan dan tentunya di tingkat nasional. Saya selaku Direktur mengucapkan selamat dan luar biasa perannya selama-selama ini untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas kepolisian khususnya di Lalu Lintas. Sekali lagi, selamat Harian Rakyat Sulsel terbaik di kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.